Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Akumingraka meminta semua pihak tidak terpancing emosi. Gibran meminta relawannya bisa berkampanye dengan tertip, tak mengganggu warga, dan tidak menggunakan kenal pot bising. Jangan terpancing, bapaknya yang aman semua. Kalau mau kampanye ya kampanye yang tertip ya, jangan pakai kenal pot bro. Sebelumnya saudara, dua relawan Ganjar Mahfud dianiaya oleh Oknum TNI saat melintas di depan markas Kompi Bionif 408. Suha Brasta dan sebagian relawan yang pulang berkampanye dari Boyolali menggunakan sepeda motor dengan kenal pot bisik diduga menjadi musabab penganiayaan. Tim pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meminta Oknum TNI yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah dihukum setimpal. Terima kasih telah menonton!